Menurut ilmuwan Australia, Harold Crouch, pada tahun 1965, markas besar Angkatan Darat terbelah dalam dua kubu. Di tengah-tengah ada para perwira tinggi yang diangkat bersamaan dan loyal kepada Jendral Yanni, yang enggan melawan kebijakan Presiden Soekarno tentang persatuan nasional dan bersekutu dengan PKI. Kubu kedua, termasuk para Jendral Sayapkanan Nasution dan Soeharto, terdiri dari mereka yang menentang kebijakan Yanni dan Soekarno. Semua Jendral itu bersikap anti-PKI, tetapi pada tahun 1965, masalah yang bersifat memecah belah adalah isu Soekarno. Cerita singkat, belum terungkap, tentang penggulingan Soekarno pada musim gugur 1965, Yanni bersama lingkungan dekat para Jendral dibunuh, yang membuka jalan perebutan kekuasaan oleh sayap kanan anti-Yanni, dan bersekutu dengan Soeharto. Kuncinya adalah, apa yang dinamakan percobaan perebutan kekuasaan oleh Gestapo, yang pada lahirnya bersikap mendukung Soekarno, namun sebenarnya menjadikan anggota pimpinan Angkatan Darat sebagai sasaran, fraksi yang paling taat dan setia mendukung Soekarno, yaitu kelompok Yanni. Untuk menyatakan antara lingkungan dekat Yanni dengan mereka, yang karena salah satu alasan tertentu kurang senang terhadap Yanni, termasuk Soeharto, dalam rapat Januari 1965 telah mempertemukan mereka, yang kemudian jadi korban September 30, dengan mereka yang kemudian memegang kekuasaan setelah pembunuhan. Tidak seorang pun di antara para jenderal anti-Sukarno yang menjadi sasaran Gestapo, kecuali yang bersifat problematis secara nyata jenderal Nasution. Tetapi pada tahun 1965, para penyelidik CIA dikecewakan oleh Nasution sebagai andalan yang tangguh, karena sikapnya yang mengalah terhadap Soekarno dalam masalah-masalah penting. Hubungan antara Soeharto dan Nasution sempat membeku sesudah ada pemeriksaan, karena dugaan atau tuduhan korupsi, barter, penyelundupan, pada tahun 1959, menyebabkan Soeharto dipindahkan jabatan sebagai Panglima di Ponegoro. Distorsi kenyataan yang bermuka dua, pertama oleh Letkol Untung dengan pernyataan Gestapunya, dan kemudian oleh Soeharto dengan keberhasilan menggagalkan cowok Gestapo. Kedua-duanya kebohongan yang saling menunjang. Pada 1 Oktober, Untung mengumumkan secara mendua, bahwa Soekarno dalam perlindungan Gestapo, padahal tidak. Selain itu, Dewan Jenderal yang didukung oleh CIA, telah merencanakan cowok sebelum 5 Oktober, dan untuk itu didatangkan pasukan dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat ke Jakarta. Memang, pasukan ini didatangkan ke Jakarta dalam rangka turut serta parade pada perayaan hari abri tanggal 5 Oktober. Namun, Untung tidak menyebut bahwa dirinya sendiri juga terlibat dalam perencanaan parade hari abri, dan memilih kesatuan yang akan diikut sertakan. Selain itu, Untung tidak menyebut bahwa kesatuan-kesatuan, termasuk bekas batalionnya, yaitu Yonif 454 itu, membekali sebagian besar sekutu-sekutunya untuk batalion barunya, dalam kegiatan Gestapo di Jakarta. Dua pengumuman Soeharto yang disiarkan RRI masih mempertegas, bahwa Angkatan Darat tetap setia kepada Bung Karno, pemimpin besar revolusi, dan mengutuk pembunuhan enam jenderal oleh pemuda rakyat dan gerwani, serta unsur-unsur awiri tanpa adanya bukti, kecuali lokasi terjadinya pembunuhan dan sumur tempat membenamkan mayat ditemukan, yang berada di wilayah Halim. Padahal ketika itu, Soeharto tahu benar, bahwa pembunuhan enam jenderal itu justru sebenarnya dilaksanakan oleh unsur-unsur pasukan yang mempunyai hubungan dengan untung, unsur-unsur di bawah pimpinan Soeharto sendiri. Jadi, apapun alasan dan motivasi oknum-oknum perorangan seperti keterlibatan untung dalam putz Gestapo, maka Gestapo itu sendiri munafik. Baik Ritorika, lebih-lebih lagi tindakannya tidak hanya sekedar tidak pada tempatnya, janggal, tetapi dirancang dengan seksama untuk mempersiapkan respon Soeharto yang sama munafiknya. Contoh, keputusan Gestapo untuk menjaga semua sisi lapangan merdeka di Jakarta, kecuali sisi timur, tempat markas Kostrad berada, itu konsisten dengan keputusan Gestapo, bahwa hanya para jenderal Mabes Angakatan Darat yang dijadikan sasaran, karena mungkin akan menghalangi pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto. Sekali lagi, Gestapo mengumumkan ali kekuasaan kepada Dewan Revolusi yang sama sekali fiktif tanpa mengikut sertakan Soekarno, pada gilirannya memberi peluang pada Soeharto dengan berpura-pura melindungi Soekarno, yang hakikatnya mencegah Soekarno kembali mengambil kendali pemerintahan. Lebih penting lagi, pembunuhan terhadap para jenderal secara serampangan di dekat lapangan udara tempat para pemuda melakukan latihan militer, memberi peluang kepada Soeharto menyelenggarakan manuver bergaya Goebbels. Tujuannya, mengalihkan kecurigaan terhadap pembunuhan oleh pasukan di bawah komandonya sendiri yang ia ketahui melakukan penculikan, kepada AURI dan personal PKI yang justru tidak tahu menahu tentang penculikan dan pembunuhan. Dari sumber prosuharto, terutama kajian CIA tentang Gestapo yang diterbitkan tahun 1968, diketahui seberapa banyak pasukan yang terlibat dalam pemberontakan apa yang dinamakan Gestapo. Dan lebih penting lagi, bahwa di Jakarta maupun di Jawa Tengah, batalion-batalion itu-itu juga yang memberi perbekalan kepada kompi-kompi yang memberontak, juga digunakan untuk menumpuhkan para pemberontak. Dua per tiga dari pasukan Brigade Para, yang sehari sebelumnya diinspeksi oleh Soeharto, ditambah satu kompi dan satu peleton, merupakan kesatuan Gestapo di Jakarta. Semua kesatuan ini, kecuali satu, dipimpin oleh perwira divisi Diponegoro, baik yang masih berdinas di divisi maupun yang dipindahkan, dan dekat dengan Soeharto. Kesatuan terakhir dipimpin seorang perwira yang patuh kepada Basuki Rahmat, sekutu politik Soeharto. Dua dari kompi itu yang berasal dari Batalion Infantri 454 dan Batalion Infantri 530, adalah pasukan Riders pilihan elit, dan sejak tahun 1962 menerima bantuan utama dari Amerika Serikat. Fakta itu sendiri tidaklah membuktikan apa-apa, namun meningkatkan kecurigaan dan keingin tahuan tentang banyak perwira Gestapo yang memperoleh latihan di AS, pemimpin Gestapo Jawa Tengah, Suherman, ketika kembali dari pendidikan di Fort Leavenworth dan Okinawa pertengahan Agustus 1965, beberapa waktu sebelum ke Semarang, mengadakan pertemuan dengan Untung dan Mayor Sukirno, Komandan Batalion 454. Hasil pengamatan Ruth MCV, kalau Suherman dapat mengikuti pendidikan di Fort Leavenworth, berarti ia telah lulus seleksi pendirian khusus oleh pengamat CIA. Jadi ada kesinambungan antara hasil yang telah dicapai, baik oleh Gestapo, maupun responnya Soeharto. Ia berkedok membela Soekarno serta menyerang Gestapo, melanjutkan tugasnya mengeliminasi anggota markas besar Angkatan Darat yang pro-Yani, bersama-sama dengan unsur-unsur yang semula mendukung Yani, kemudian pendukung Soekarno yang masih tersisa. Tugas utamanya sudah tentu membinasakan PKI dan pendukungnya melalui pertumpahan darah, dan seperti diakui oleh sekutu-sekutu Soeharto, telah membawa korban lebih dari setengah juta jiwa manusia. Tiga peistiwa itu, Gestapo, respon Soeharto, dan pertumpahan darah, hampir selalu disajikan di negeri ini dengan motivasi yang terpisah-pisah, yaitu Gestapo digambarkan sebagai komplotannya PKI, dan pertumpahan darah sebagian besar merupakan tindakan masa rakyat, tidak masuk akal kegila-gilaan. Pejabat, wartawan, dan ilmuwan AS, yang beberapa di antaranya agak dekat hubungannya dengan CIA, mungkin menjadi pihak-pihak yang terutama bertanggung jawab atas mitos bahwa pertumpahan darah itu reaksi spontan masa yang bersikap membalik terhadap PKI, dan apa yang dikatakan oleh Duta Besar AS, Howard Jones, sebagai pembantaian besar-besaran terhadap PKI. Sekalipun PKI tentu mempunyai peran dalam munculnya histeria politik tahun 1965, namun catatan Jones tentang beberapa ratus korban teror PKI telah ditolak oleh Crouch, yang menyatakan kemudian munculnya tuduhan bahwa PKI melakukan kampanye teror selalu dibesar-besarkan dan menyesatkan. Pada hakikatnya pembunuhan sistematik terjadi oleh pasukan tentara dalam tahapan yang mengerikan, dan paling buruk setelah Kolonel Sarwo Edy dan pasukan Repkad bergerak dari Jakarta ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan akhirnya ke Bali. Orang-orang sipil yang terlibat dalam pembantaian, terdiri dari orang-orang yang dikerahkan dan dilatih oleh angkatan darat di tempat, maupun diambil dari kelompok-kelompok, seperti organisasi buruh soksi dukungan tentara dan CIA, atau organisasi mahasiswa gem sos yang bertahun-tahun sudah berkolaborasi dengan tentara dalam masalah politik. Menurut keterangan Sundau Sen, sudah jelas bahwa sebagian besar tahap awal pembantaian masal yang direncanakan, Sumatra Utara, Aceh, Cirebon, dan seluruh Jawa Tengah dan Timur, ada komandan militer setempat yang bersikap anti-PKI, dengan sentimennya kuat dan gigih. Banyak di antara komandan-komandan itu telah bertahun-tahun bekerjasama dengan orang-orang sipil, melalui apa yang dinamakan program Civic Action yang disponsori oleh AS, dalam operasi ditujukan melawan PKI dan kadang-kadang langsung melawan Soekarno. Jadi, adalah sah-sah saja bila orang mencurigai adanya konspirasi, dilihat dari kenyataan bahwa respon sipil anti-PKI berawal pada 1 Oktober 1965, ketika Angkatan Darat mulai membagi-bagikan senjata kepada mahasiswa dan anggota serikat sekerja muslim, sebelum adanya bukti secara terbuka keterkaitan Gestapo dan PKI. Bahkan Sundau Sen, yang mengecilkan peran Angkatan Darat dalam mempersenjatai dan menghasut gerombolan sipil pembantai, menyimpulkan, bahwa betapapun besar dan kuatnya kebencian dan ketakutan rakyat anti-PKI, tanpa adanya propaganda anti-PKI oleh militer, tidak akan terjadi pembantaian masal.